Saya Sengki Langko, ditugaskan oleh dosen dengan mata kuliah manajemen perpustakaan, melakukan penelitian di SMA Negeri Nambasemangin. Sebelumnya kami mohon maaf jika mungkin ada sikap, kata-kata, atau perilaku kami yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ibu, dan kehadiran kami mungkin di sini kurang berkenan, kami mohon maaf sebelumnya, karena kami pun masih dalam tahap belajar. Selanjutnya kami mohon juga bimbingan dan pengajaran dari ibu untuk pengalaman dan pengetahuan kami tentang manajemen perpustakaan yang akan datang. Di sini yang pertama yang ingin kami tanyakan... Sumber daripada sumber belajar di sekolah itu adalah perpustakaan. Karena di situ terletaknya buku-buku pedoman, buku-buku penunjang, daripada siswa dan guru. Ada di perpustakaan. Kalau untuk perpustakaan SMA 16 ini kan lengkap, was ya? Lengkap. Kita semua sudah punya buku pegangan guru ada di perpustakaan, buku penunjang, buku-buku ASN, kita sudah punya semua. Jadi berfungsi sekali dan sangat berguna sekali perpustakaan, perpustakaan sebagai tempat menyalurkan bakat dan ilmu dan membaca siswa di perpustakaan. Terus bagaimana perpustakaan ini dalam mengolah informasi? Dalam mengolah informasi itu masih secara manual. Kalau kita memakai sistem informasi itu belum bisa kita gunakan secara menyeluruh. Karena siswa kita kan belum memiliki Android semuanya. Selanjutnya, bagaimana dengan sejarah perpustakaan SMA negeri 16 tahun ini? Bukan sejarah berdirinya SMA. Sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya ya. Perpust. Kalau awalnya SMA 16 ini tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki labor ya. Karena pada tahun 2011 itu, lalu kan ya akan ingin jadi kelas kunah. Terus pada tahun itu juga, Ibu mengusulkan proposal ke Jakarta, ke Direkturat. Alhamdulillah direalisasikan tahun 2012. Nah, di tahun anggaran 2012 itu namanya anggaran APBN. Ya, yang disebut dengan bansos waktu itu tuh, anggaran bansos, bantuan sosial dari APBN. Kemudian, kita dapatlah anggaran untuk perpustakaan labor dan beberapa ruang lainnya. Jadi, oleh karena itu, semenjak 2013 gedung itu sudah resmi digunakan. Itu sejarahnya. Kalau perkembangan, ada nggak perkembangan perpustakaan dari awal berdirinya sampai sekarang? Banyak. Kalau awalnya itu cuma dapat gedung saja. Untuk berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kita sudah memiliki banyak buku. Bermacam-macam buku pelajaran, dan bermacam-macam buku penunggah, buku fiksi, semuanya enggak. Ada berapa jenis buku yang ada di... Lebih banyak jenis buku, terhitung dah ibu ini. Mungkin kepala pepus yang bisa jawab. Karena buku di Findo. Buka Findo dulu. Buka Findo, dah bisa ngomong-ngomong. Sebab buku kelas 10 itu, mata pelajaran kelas 10 itu 17. Mata pelajaran kelas 11, 12, 15. Itu yang satu mata pelajaran itu, ada dua, tiga judul bukunya. Pengarangnya. Pengarangnya. Jadi, enggak bisa ibu enggak nyebutkan berapa banyak macam dan judulnya. Banyak. Enggak terhitung dengan kamu nanti dua hari di situ. Tiga hari masa penyelitian, enggak terhitung tuh. Lampunya kemarin itu disampaikan, enggak bisa tiga hari. Itu masalahnya. Ya, jelas kan. Ditulis dalam buku Findo. Perkembangan berikutnya lagi. Lalu perkusnya 17-16 ini sudah lengkap. Semua menstruasinya, tenaga-tenaganya. Sebagai kepala perkus, semenjak tahun muka, semenjak ibu As ini ditunjuk, mereka mantap menjadi kepala perkus takar 17-16 dan sudah mempunyai perkus 16-16. Dan buku semua ada lengkap. Sebenarnya administrasinya tuh ada di kantor rio. Administrasinya. Perkus itu semula dengan perkus wilayah. Ada buku induknya, buku datar, malam kak? Tenaga-tenaga, malam kak? Tapi sayang, kalau di perkus kakak wilayah, itu pakai uang pinjam dulu. Kalau kita tidak pernah pakai uang pinjam, dan uang telah kembalikan, kalau kita tidak pernah pakai. Tidak pakai. Aku buku enggak juga. Mudah kan? Terus? Ya, banyak-banyaknya. Aduh, sampai lah. Dan waktu yang telah ibu sempatkan kepada kamu. Mudah-mudahan apa yang kamu dapatkan disini, berbempaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mencapkan banyak terima kasih kepada ibu yang telah memberikan, menyempatkan waktunya untuk kami dalam proses wawancara tentang manajemen perpustakaan di SMA Negeri 16 Manin. Disini, kami akan bertanya yaitu yang pertama masalah pengorganisasian dan manajemen perpustakaan SMA Negeri 16 Manin ini. Bagaimana proses terbentuknya perpustakaan sekolah SMA Negeri 16 Manin ini yang ibu ketahui? Terima kasih saya ucapkan kepada anak yang sudah mengambil seorang ibu. Nah, kalau masalah proses terbentuknya perusahaan SMA Negeri 16 Manin tadi kan sudah dijelaskan oleh ibu kepala sekolah mulai dari tahun mulai berdirinya kemudian mulai operasionalnya itu 2013 Nah, kebetulan dalam pengoperasiannya saya yang diberi yang dipertanggungjawab sebagai penilaian pustaka itu dibantu oleh ada tenaga atau karyawannya kebetulan memang untuk tahun ini itu dibantu oleh satu orang karyawan itu bernama Ibu Diza Unami Nah, jadi dalam pelaksanaan tugas di pustaka saya dan Riza itulah yang mengurus atau menghadapi masalah perpustakaan karyawannya satu orang di samping ada tenaga-tenaga yang lain tapi yang islamnya yang berfungsi destab nah itu satu orang bagaimana dengan sistem aturan perpustakaan untuk aturan peminjaman buku karena kebetulan buku yang ada di perpustakaan sepanjang di belas ini untuk siswa dan juga di samping siswa ada untuk guru dan karyawan pokoknya siapa saja itu berhak atau boleh meminjam nah jadi ibu tidak membatasi siapa nah tapi cuma kalau untuk peminjaman buku itu buku tidak diberikan langsung kepada anak satu-satu buku tidak cuman buku dipinjamkan pertama seketika belajar diambil di pustaka atas nama guru kemudian dikembalikan kemudian yang kedua ada juga secara pribadi anak itu boleh meminjam buku bidang sudi apa saja boleh dibawa pulang tapi di masyarak tiga hari tiga hari kemudian dikembalikan kepada apa pustaka kemudian boleh dipinjam kembali atau boleh diperpanjang jadi boleh dibawa pulang misalnya tapi tiga hari kemudian mau diperpanjang dilaporkan lagi kalau misalkan ada data peminjaman buku di masiswa yang memiliki batas yang keluar ditentukan itu bagaimana memang kami sudah membuat hatiran itu ada kan tata tertib ada kita membuat tata tertib proses peminjaman buku di pustaka memang secara aturan bagi yang terlambat itu anak dikenalkan sanksi 1 ribu 1 hari tapi alhamdulillah nampaknya dalam perasaan sehariannya anak itu ingat dia ingat oh saya perasaannya hari itu langsung dia bawa insyaallah mudahan memang kami belum pernah istilahnya yang memungut uang untuk peminjaman buku jadi anak itu ingat dia kan pas 3 hari kami mau mengembalikan terus dipinjam lagi walaupun sampai 1 semester sampai akhir belajaran kan kalau untuk mengadakan segala fasilitas perpustakaan itu anggaranya dari mana oh itu dana dari sekolah ada misalnya buku itu ada yang dari pos ya kemudian itu masalah dana pustakaan itu yang ditanggung apa itu di sekolah komite kalau ada anggaran anggaran misalkan berarti ditanggung oleh sekolah dia ditanggung semua dari sekolah misalnya bagaimana kerjasama perpustakaan sekolah menengah atas penggiri nama semua kerjasama sejauh ini saya rasa itu sudah rasanya sudah baik sudah optimal apakah itu dari kepala sekolah kemudian tim anggota anggota misalnya guru pegawainya misalnya saling kerjasama saling membantu saling melindang demi terlaksamanya pustaka semangin mas kalau kerjasama dengan secara eksternal apakah perpustakaan semangin mas ini telah melakukan kerjasama dengan pihak perpustakaan yang lain kalau yang untuk itu memang kini belum ya kami masih sifatnya itu masih dalam lingkungan sekolah ya belum kalau yang untuk jaringan dengan sekolah lain dengan pustaka lain kami memang belum mungkin untuk kedepannya kami akan berusaha untuk melaksanakan itu sekarang memang pustaka kami itu masih manual belum CTL oke selanjutnya selanjutnya untuk staf dan pengelola perpustakaan itu apakah latar belakang pendidikannya itu sesuai dengan jelasan perpustakaan Nah kebetulan memang tenaga kepustakaan itu karyawannya memang sesuai dengan latar belakang Kemudian yang mengatur itu kami kan hasil kerjasama dengan kepala sekolah Jadi kepala sekolah lah yang menentukan yang ikut dalam penetapan karyawan tersebut Apakah petugas perpustakaan ini sudah pernah mengikuti pelatihan pustakaan? Kebetulan bentang memang yang tenaga sekarang ini kan musim baru Kemarin itu, yang kemarin-kemarin itu sudah berhenti Jadi ini kebetulan yang baru, belum lagi, belum ada memang ikut penatar belakang Antara hak dan kewajiban petugas perpustakaan ini, apakah sesuai atau bingung? Kalau untuk ke sekolah tahun 2016, itu tidak ada perbedaan yang di pustaka, yang di labor, yang di... Pokoknya di... dimanapun ditempatkan itu untuk kesejahteraan dan apanya itu sama, tidak ada perbedaan Itu mama yang ngatur dan nentukan itu semua kepala sekolah Untuk petugas perpustakaannya dan ibu pesawat kepala perpustakaannya, apa sudah menerima insentif pustakawan atau benar? Kami kebetulan kami sudah menerima sertifikasi guru Jadi tidak ada istilah insentif pustakawan untuk kami Karena kami di pustaka itu, jam kami itu dihitung 12 jam ngajar Nah, jadi kalau guru sertifikasi, itu kan ngajarnya 24 jam 24 jam, itu biasa harusnya kan masih kelas Karena kebetulan kami dibantu, kalau pustaka, jadi untuk pustaka itu 12 jam Jadi kami itu tidak ada, istilahnya uang insentif kami itu sudah langsung dari sertifikasi Bagaimana perpustakaan sekolah SMA di 16 tahun ini melakukan deskripsi buktok Nabi Baya Pustakaan? Katalog, memang untuk katalog, memang kami itu masih dalam proses Tapi untuk sementara, kami memang mencatat buku yang datang Mendata buku berapa buku yang datang Terus kami catat ke dalam buku induk Kemudian kami kelompokkan per kelas Misalnya kalau tadi ada beberapa lemari Kelompok kelas 10, 11, dan 12 Kemudian untuk memudahkan siswa dalam peninjaman Itu kami kasih merek, kasih tanda Oh ini berhasil di misalnya agama, ini berhasil misalnya Ini pokoknya semua itu kami kasih label Jadi anak itu walaupun belum punya katalog Tapi dia sudah nasa, oh ini wujudan pas Indonesia Ini matematika, ini kelas berapa, ini kelas itu silahkan kami kong Untuk hiris buku yang sifat tidak terlalu kepedikan Bukan buku umum Itu ada satu lemari tadi, yang di ujung sini Itu khusus untuk buku umum dong Ada situ non-buku fiksi Ada buku-buku ada cerpen Ada beberapa buku tentang esiklopedi Itu ada kami satu khusus kan Kalau di luar buku bidang seni Kalau untuk jumlah buku yang berpengenangkan pembelajaran siswa itu sekitar ada berapa? Itu lebih kurang sekitar, kalau secara umum Dari tiga buku itu lebih kurang lima ribu buku Kalau misalnya matematika, ada tiga penerbitnya Bisa misalnya ada dua Jadi tidak bisa langsung dilaporkan Sudah langsung dilaporkan Saya mau ada mau, kalau memang mau ngitung langsung Memang tidak cukup tiga hari kan? Nah makanya secara umum Kan bisa ingat itu dimana Itu lebih kurang lima ribu Ya, lima ribu buku Itu ada sebuah bidang studi Ada buku umumnya juga Ada esiklopedi, ada kamus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih